oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat marwakoy di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya mungkin mampir dan berkomentar di channel saya channel marwakoy tentang venturi sobat marwakoy jadi dia bertanya Om kalau untuk venturi yang jenis seperti ini bisa enggak nih dengan pompa dibawah 3200 jawabannya enggak bisa Om karena ini dikhususkan untuk pompa yang diatas 3200 tapi saya ada solusi Om nih bisa kalian lihatnya ada dua pompa ya buat Om saya lupa nanti saya taruh di sini yang bertanya nah ini pompanya ada dua nih sobat marwakoy pompa ini under 3200 semua Hai untuk tipenya ginga ginga tidak kelihatan ya kalau nah ini ginga ini 1800 1800 LH dia untuk voltasenya 15wat sangat kecil tapi ini rekomen nih sobat marwakoy kalau kalian nyari pompa nanti saya buatkan untuk venturi dengan pompa ginga ini yang cocok tuh seperti apa jadi ini pompa dibawah 3200 hanya 15wat mereknya Hai mereknya 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 gina nih rekomen Hai dan untuk ini pompa satu lagi Hai Yama noem Hai Yama noh 28wat 1500 1500 yang diingat tadi nih dia 1800 hanya 15 Watt berarti lebih mantap Ginga ya Cina ya Hai Nah kalau untuk Yamano ini sama produknya Cina ngeblur nah nah ini Yamano ini 1800 juga nih SP1800 untuk outputnya 1500 LH dia 28 Watt Hai tapi kalian nanti akan lihat sendiri semburannya yang mana yang kenceng antara Yamano dengan Ginga ini antara 28 Watt dengan 15 Watt Hai cuman ini enggak saya ukur saya enggak ada alat ukurnya buat real daripada wordnya karena ini memang lumayan kenceng nih jadi kita balik lagi untuk Venturi ya jadi antara dua pompa ini jadi saya merekomendasikan untuk Venturi dengan yang pipa kurium ini kalau kalian dibawah 3200 gunakan yang pipa kurium nih seperti ini yang ini ataupun Venturi dengan yang ini tapi saya enggak pakai yang ininya ya Sobat Marokoi dalamnya Hai dalamnya diganti dengan yang ini nih Nah ini jadi untuk dratsock ini yang udah dimodifikasi diberi lubang seperti ini ada untuk contoh Venturi nya bisa kalian tonton lagi cara buatnya ternyata dia sangat lumayan jika masuk di pipa setengahin Sobat Marokoi seperti ini nanti gampang sih tinggal kalian tambahin cincin ya di sebelah sini ada untuk video cara buatnya Hai nah nanti kita akan review nih gimana kalau jadi Venturi Oke langsung aja enggak usah berpanjang kali lebar kita tes buat Venturi nya jadi saya udah banyak buat video Nah yang cocok Venturi nya untuk pompa under 3200 ya nih semuanya dibawah 3200 hanya 1500 LH Yamano 28W dan ginga ini hanya 15W Nah ini 15W tuh bisa kalian lihat mungkin ini 1500 juga nih langsung aja kita tes untuk Venturi nya kayak apa nih Oke Sobat Marokoi ini langsung kita tes dulu yang pompa Yamano 25W 1500 LH dengan Venturi yang seperti ini seperti ini aja ini rekomen lah ini rekomen lah cara buatnya ada di videonya Hai dengan sok drat yang udah dimodifikasi ya Nah seperti ini Venturi nya Hai Nah kita akan tes di pompa Yamano 25W ini kita Nyalakan dulu pompanya kita tes dengan Venturi ini Oke Sobat Marokoi ini bisa kalian lihat ya untuk Venturi nya yang pompa 25W ternyata kita Hai gelembungnya ada tapi enggak maksimal Hai gelembungnya ada enggak maksimal dan ini saya angkat mendekati permukaan air Sobat Marokoi bisa kalian lihat Hai hanya menghasilkan gelembung seperti ini dengan pompa Yamano 25W jika kita celupkan lagi ke dalam seperti ini gelembung tidak ada yang dihasilkan nah jadi untuk Hai review daripada Venturi ini dengan pompa under Hai 3200 enggak maksimal Oke kita lanjut ke pompa yang ginga ini 15W Watt Hai Oke Sobat Marokoi ini pompa ginga nya yang 15W sudah saya nyalakan tinggal saya pindahin untuk Venturi ini ke Hai nah ini untuk pompa ginga ya Sobat Marokoi bisa kalian lihat dahsyatnya Hai untuk Venturi nya mantap sekali jadi ini hanya 15W semburannya Venturi nya seperti itu mantap Hai Nah ini jadi pompa ginga ya Sobat Marokoi yang hanya 15W tapi mantap banget buat dijadikan Venturi oke lah seperti ini ya jadi Om siapa yang bertanya untuk Venturi nya oke enggak nih nah ini hasilnya jika Hai untuk flow atau tekanan tuh penting kalau namanya Venturi jadi semakin besar untuk flownya ya gelembung atau arus yang dihasilkan dari Venturi ini semakin banyak Hai nah bisa kalian bisa kalian simak ya untuk Venturi ini mantap oke ya Om Halim Zogun jadi untuk Venturi yang tadi ini yang dengan pipa setengahin itu jika pompa nya 3200 kebawah saya rasa kurang nendang dan tentunya harus dicari yang mereknya ginga seperti ini ini memang kencang banget untuk LH nya walaupun sama dengan Yamano tapi ini lebih rendah 15W dan Yamano 25W tapi realnya saya nggak ukur ya karena nggak ada tes alat ukurnya sesuai dengan keterangannya aja yang ada di pompa mungkin nih kita akan tes dengan yang pipa setengah in tapi dengan vlog shock yang udah dimodip seperti ini ini tinggal ditambah cincinnya aja ya jadi videonya bisa Om tonton aja yang cara membuatnya ini pompa yang 3200 kebawah Hai bisanya pakai yang seperti ini Venturi nya nih kita saya tes ya Oke nih Halim Om Halim ini udah saya tes untuk Venturi eh Venturi nya harus pakai yang ini nih tinggal ditambahin pipa aja sini dibuat cincin nih sebelah sininya nih Nah ini ditambahin buat cincin masuk ke pipa setengah in nanti akan mantap tentunya nih seperti ini Nah tuh nih karena nggak ada pipanya meletet-meletet ya Nah yuk bisa Om lihat ya tuh semburannya lebih besar yang dengan pipa setengah in nah ini pakai pipa setengah in dan yang saya buat tadi dengan log shocknya ini biar nggak saya pegangin ini nanti saya isolasi dulu biar kelihatan kencengnya ini jadi sementara saya akalin dulu pakai karet Hai buat masuk di sini nih enggak bagus enggak kenceng ini tapi buat uji coba doang kok nah nih Om Halim ya kalau pakai dratsock yang tengah in dan pipa t-nya ini yang setengah ini ya hasil Venturi nya mantap ini pompa 1500 LH tuh bisa dilihat untuk Venturi nya Super Jet Hai kalau dengan yang tipa akurium ini kurang kenceng lebih mantap lagi pakai yang setengah in Oke mungkin cukup jelas ya jika kalian yang menonton video ini dan yang bertanya untuk Venturi yang pompa di bawah 3200 ya inilah jingga nih paling mantap Oke reviewnya untuk jawaban saya untuk yang bertanya masalah Venturi cukup sekian dulu ya mungkin jelas jika kalian suka dengan video ini bisa dibantu bawah subscribe Wabillai Namun Vipulidai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube see you the next video Bye hai 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 Всahore hai 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 Terima kasih.